Hai you all, Assalamualaikum, kali ini saya mau sharing resep ala-ala Korea Di sini saya sudah ada daging sapi dan saya membuinya dengan gula perang Saya juga menambahkan lada hitam Dan supaya lebih harum, di sini saya menambahkan minyak wijen Selain itu, saya juga menambahkan kecap asin Dan juga bawang putih yang sudah dicincang Kemudian campur rata dan marinate kurang lebih 15 menit Langkah selanjutnya, di sini saya sudah didikan air dan saya menambahkan sedikit garam Kemudian masukkan sayur spinach Dan rebus sayurnya sampai empuk Setelah empuk, kemudian angkat dan masukkan ke dalam air dingin Kemudian toskan dan peras airnya Dan dengan menggunakan air yang sama, di sini saya merebus emi Ini adalah mie Korea, dia terbuat dari sweet potato atau ubi jalar Dan yang paling penting, insya Allah ini halal Kemudian rebus eminya sampai empuk Setelah eminya empuk, kemudian angkat, bilas dan toskan Setelah itu, di sini saya panaskan minyak, kemudian saya masukkan bawang holen Dan tumis-tumis bawang holennya sampai harum Setelah itu, di sini saya menambahkan bahan tambahan, yaitu wortel dan juga paprika Dan tumis-tumis sebentar Dan tumis-tumis sebentar Karena paprika itu tidak usah dimasak terlalu lama Setelah itu, angkat dan sisikan dulu Dan selanjutnya saatnya untuk memasak daging yang sudah dimarinasi Selain itu, di sini saya juga menambahkan jamur kering yang sudah direndam, kemudian diiris-iris Tapi ini opsional ya Kemudian tumis-tumis dagingnya sampai berubah warna atau sampai matang Nah, langkah selanjutnya, ini adalah mie yang sudah direbus tadi Di sini saya memberi tambahan bumbu, yaitu kecap asin Minyak wijen Saya juga menambahkan lada hitam dan juga gula perang Kemudian aduk sampai mie-nya tercampur rata dengan bumbu Oke, seperti ini aja Dan sekarang saatnya saya untuk memasukkan bahan tambahan yang sudah dimasak tadi Kemudian aduk dengan penuh kasih sayang sampai semua bahan tercampur rata Tapi jangan lupa koreksi rasa, tambahkan kecap asin jika perlu Dan di sini saya menambahkan irisan telur dadar Tapi ini opsional ya Setelah itu, campur lagi sampai rata Dan capce siap untuk disajikan Taraaa, Alhamdulillah ini dia Capce cara saya is done Dan capce ini adalah salah satu menu orang Korea Tekstur mie-nya itu sedikit kenyal Terima kasih untuk waktunya Jangan lupa untuk selalu bersyukur Thank you for watching, see you 안녕